Sejak dua pekan terakhir, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal mulai merangkak naik. Sebab sebelumnya sempat di harga Rp29.000 per kilogram, kini naik di harga Rp37.000 per kilogramnya. Meski harga ayam potong naik, namun tetap diburu masyarakat untuk kelauk makan sehari-hari. Baik di kalangan rumah tangga maupun rumah makan, rahayal jika pun mahal ataupun murah, keberadaan ayam potong selalu tersedia di tingkat pedagang. Naiknya harga ayam potong dibenarkan langsung oleh Ahmad Rifai. Menurutnya jika sebelumnya hanya di harga Rp29.000 per kilogram, namun sejak dua pekan terakhir justru harga ayam mulai tak menentu. Bahkan naiknya secara bertahap. Dan untuk saat ini harga ayam potong di harga Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk pasokan ayam potong dari agen justru sedikit di tingkat pedagang. Sebab ayam potong di peternak agen akan disiapkan untuk menjelang hari raya Idul Adha mendatang. Bahkan menurut Rifai, tidak menentu harga ayam potong sudah menjadi hal yang biasa, terkhusus di tingkat pedagang. Karena yang terpenting, ayam potong selalu tersedia di agen atau toki ayam potong. Naik dari harga lebaran Idul Fitri tadi. Sepekan lah naik, berapa hari inilah? Sudah hampir setengah bulanan. Setengah bulanan? Ini pasokan tidak ada atau sepertinya uang? Pasokan itu ada, cuman kita dengar-dengar cerita dari bosnya, tak ada banyak ayam ini. Ayam sedikit. Takutnya kalau dia murah, ayam ramai, takutnya kaget lebaran haji itu agak rawan ayam. Makanya dia mahu naik, ya? Iya, makanya dia rawankan dia. Jadi biar sampai tahan sampai lebaran haji, gitu. Kendati demikian jika harga ayam potong tidak menentu. Sedangkan untuk harga ayam kampung justru stabil, bahkan tidak ada kenaikan harga. Sebab hingga saat ini harga ayam kampung diharga Rp65.000 per kilogram. Meskipun stabil, stok ayam kampung selalu tersedia di tingkat pedagang. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.